Masuk ke Barungan, Lugoyo, ke sebelah barat, di hutan, bertahun-tahun ikut mempertahankan kemerdekaan. Pada waktu tahun 65, lama karena takut kalau dibunuh. Bukan takut dibunuhnya nanti kalau saya mati, anak-anak saya itu makan apa gitu. Anaknya itu sebelas, bapak pemberani seorang pejuang, di PKI kan, dicap PKI. Saya pernah lapor kepada orang yang sang ketua, mungkin bisa membantu sedikit-sedikit komentarannya. Nah kalau memang PKI mau diapakan, komentarnya hanya itu. Padahal dia tokoh politik. Sejak itulah, saya tidak percaya terhadap siapa saya. Saya hanya percaya terhadap... Dari kata-kata itu sampai sekarang saya sulit untuk tidur. Selalu pikiran saya bagaimana Indonesia, bagaimana Indonesia. Karena pada waktu itu mulai tahun 65-66 itu ada kekuasaan yang sangat nyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Dan akhirnya dalam hati saya, karena Bung Karno sudah pesen seperti itu. Dan Bung Karno hidup terakhir tersiasia diusir dari istana. Dan hidupnya itu masih pecel aja, tidak mampu membeli. Dan ini ya bengep semua gitu. Waduh dalam hati saya, dalam hati. Yoh, gue besok musuhmu aku. Tapi saya itu seorang dalam. Kalau peran nggak mau seperti cakil pentilaan gitu, nggak mau saya. Tenang. Saya mengetuk strategi pelan-pelan dulu. Pertama-tama, saya masuk bagian negeri. Di Departemen Penerangan gitu ya. Tapi saya tetap konsis yang saya takuti di dunia itu. Hanya Tuhan. Allah sama pencipta. Selama itu manusia punya kesalahan. Saya tidak akan takut dengan siapapun. Itu prinsip saya gitu ya. Makanya pada waktu itu, seluruh pegawai negeri seingat saya, yang tidak mau masuk golongan karya, maaf ya ini ya. Mudah-mudahan Golkar yang sekarang itu sudah, sudah bukan Golkar yang dulu lagi ya. Sudah bergembang dengan baik ya. Karena taktiknya zaman Rdebar itu pintar. Sebelas partai diringkes jadi tiga. Supaya gampang nyekal gundule, kayak gundule kecil, kayak apa, ya semuanya kepegang lah. Untuk itu masuk pegawai negeri. Dan saya harus berprestasi. Tidak mau. Hanya terima gaji aja. Harus berprestasi. Saya termasuk karyawan prestasi 10 besar nasional. Itu tanda-tanda jasanya ada semua itu ya. Salah satunya adalah saya, terus teman saya di Kediri, dalang juga Pak Suwoto, mengikuti saya, nggak mau masuk, saya larang. Jangan, jangan. Kamu punya anak, punya istri. Kamu harus memikirkan masa depanmu. Kamu nggak usah ikut-ikut saya. Saya adalah saya. Kamu jangan sampai keluarga monatik susah gara-gara saya gitu. Nggak mas, pokoknya aku mati urib, ngeturus sampean gitu. Itu udah kira-kira 5 tahun yang lalu udah meninggal gitu ya. Ya keluarganya, anak-anaknya sering kadang-kadang saya say hello, saya jemuk gitu ya. Gitu. Oleh karena itu, sejak itu saya mengumpulkan kekuatan alternatif politik. Karena targetnya saya tidak akan berhadapan dengan pemerintah secara formal. Karena apa kekuatannya? Dari Kusumo RT nggak jabat, RW nggak jabat ya. Jadi, kalau saya melawan berarti bodoh saya. Tapi saya mempersiapkan kekuatan berdasarkan teori Bapak di Desa Papungan tadi itu. Apa? Orang Indonesia itu mempunyai kultur budaya yang bersifat luhur dan tinggi. Umumnya, orang Indonesia itu sangat hormat terhadap kerajaan-kerajaan dan raja-raja yang ada. Karena di Indonesia itu kerajaan ada yang dua besar di Jogja dan di Solo, di Cirebon, lalu di luar pulau, di Kutai, Kertanegara, di sana ada. Di Timur saya lah juga banyak. di Ternyata juga ada. Oleh karena itu, tahun 2008, eh, 98, saya membayang-bayangi kekuatan pemerintah yang formal. Saya ajak Redefus, saya ajak untuk kumpul raja-raja, pawai, dari pintu lawan Mojoketong menuju ke Pondopagung, Pondopagung, Terpulang. Wah itu bawahnya, izin gak keluar pada waktu itu lah. Saya kalau izin gak keluar malah senang. Karena saya mesti akan fight terakhir. Nyawa bukan apa-apa buat saya gitu lah ya. Akhirnya, dari Brunei Darussalam ngirim-ngirim anu misi, dari Thailand ngirim misi, dari luar pulau, dari seluruhnya pawai, pawai gitu, saya ditemani seorang yang bekerja di asuransi sekaligus yang memperkuat. Dan hanya dari desa-desa itu waktu itu dikasih uang 10 ribu rupiah waktu itu ya untuk masang janur kuning di pager mereka masing-masing di pintu gerbang lalu sampai nyirami jalan-jalan karena raja-raja nanti pakaiannya kan mesti baik-baik lah. Terus akhirnya pakaian saya sebagai terakhir yang Sultan Agung saya sembunyikan di kuburan belakang pendopo itu kan ada kuburan itu. Saya lari dulu ke sana untuk menerima mereka-mereka. Saya dikawal dua orang dua orang apa ya istilah enak ya jago jago silat itu apa itu. Yang satu Cirebon yang satu Jawa yang satu Betawi yang fotonya di pedepuan saya ada kali ya itu yang itu lah pada waktu itu saya menerima beliau-beliau lah dari situlah kita membuat pernyataan bahwa kita tugas kita adalah melanjutkan suksesnya era Mojopait dalam rangka yang baru. Pikiran saya sudah ada suksesnya era Mojopait dalam rangka zaman yang baru itu tidak ada jalan lain kecuali melaksanakan ajaran Bung Karno hanya itu lain tidak. Bung Karno dikulingkan itu karena apa? bukan karena Pancasilanya kalau Pancasila itu masih masih abstrak artinya itu semua orang bisa ngaku Pancasila tapi yang dilarang itu apa? Marhanismo nah inilah Marhanismo yang sejak itu mulai dilarang bahkan orang yang masih ngotep bergerak di bidang kemarhanismuan dicap sebagai komunis pada waktu itu seperti itu lah saya sendiri begitu masuk di Universitas Berawijaya Fakultas Ekonomi pada waktu POSMA waduh saya itu diperlakukan seperti binatang karena tahu kalau saya itu Antek Soekarno ya pengikut karena saya memimpin pemuda Marenis memimpin GSNI memimpin GMNI waktu itu semua berjalan dengan baik itu saya dibawa ke dekat wendit sana saya di dilarang di sungai namanya enggak usah saya sebut wadidur kayak masih kurang tinggi gitu maksudnya itu Antek Soekarno dan enggak tahu kali itu entah jembek entah B.O. atau enggak enggak tahu malam hari terus diikuti mahasiswa banyak gitu tangan saya geraya-geraya ketemu watu kira-kira dua genggam gitu pegang pegang rambutku sekali lagi jauh-jauh dari melitar ke sini enggak berani mecandas semuanya itu aku harus saya lakukan seperti itu karena apa saya ingat Bapak saya Bapak saya itu pejuang masuk ke Barungan Luboyo ke sebelah barat di hutan bertahun-tahun ikut mempertahankan kemerdekaan pada waktu tahun 65 Bapak saya itu pernah tidur di burun kelapa lama karena takut kalau dibunuh bukan takut dibunuhnya nanti kalau saya mati anak-anak saya itu makan apa gitu anaknya itu sebelas Bapak pemberani seorang pejuang di PKI kan di CAPE saya pernah lapor kepada orang yang sangat tua mungkin bisa membantu sedikit-sedikit komentarannya lah kalau memang PKI mau diapakan komentarnya hanya itu padahal dia tokoh politik sejak itulah saya tidak percaya terhadap siapa saya saya hanya percaya terhadap diri saya kepada sang mahan pencipta dan guru sejati yang membimbing kepada saya gitu dan ternyata baru tahu akhir-akhir ini bahwa rumah Bung Karno di istana Gebang semua ternyata yang ngasih adalah kakek saya mbah saya yang ngasih gratis tanpa uang sama sekali oleh karena itu Pak D Pak D Insinyur Sawito pada waktu itu menitipkan saya kepada kakaknya Bung Karno Bu aku titip jati yuk yuk aku titip jati itu pona aku tolong diwurui saya ngapik benda diwong gitu istilahnya ya itulah jadi perjalanan-perjalanan ini memang perlu mohon maaf tidak mengurangi dari semangat juang para pahlawan yang lainnya ya mungkin banyak yang lebih menderita dari bapak saya keluarga saya tapi saya sampaikan mudah-mudahan keluarga saya rajin membaca Naji Rosonya Mas Indra ini sehingga anak cucu saya itu minimal takut melakukan kesalahan terhadap negeri bangsa dan masyarakat ini yang jati tadi sempat mengatakan bahwa di akhir pemerintahan itu Bongkarno sempat diusir begitu dan dalam kondisi finansial yang di bawah betul karena hanya untuk sekedar membeli nasi pecel saja merasa kesulitan nah pertanyaannya posisinya masih seorang presiden tapi kenapa kemudian ada yang berani mengusir ya karena pengusir Bongkarno itu adalah punya keberanian yang besar karena support dari dunia barat dari dunia kapitalis kenapa supportnya besar karena kaum barat kapitalis pengen menguasai irian barat karena hasil irian barat satu hari bisa dimakan bangsa Indonesia untuk satu minggu bangsa Indonesia untuk satu minggu jadi Bongkarno sangat mempertahankan itu tidak boleh tidak itu oleh karena itu Bongkarno lalu membentuk kekuatan yang namanya game the new emerging forces the game the new emerging forces jadi kekuatan yang menggalang kekuatan baru ya untuk menyatukan bangsa-bangsa Asia Afrika dan Amerika Latin oleh karena itu Bongkarno karena pernah di granat di cikini tidak mati pernah ditembak juga tidak mati tidak tahu kenapa seperti itu itu akhirnya di granat di granat di cikini itu di granat tidak mati banyak yang mati Bongkarno juga tidak tidak kena lalu di pistol di mana itu pistol langsung di air itu berleset yang kena malah di belakangnya umpama ini begini pistolnya dari sini di air itu yang mati kalau ini pester buru itu putar-putar terjadi itu itu semua kalau menurut di hemat saya sewaktu sang maha kuasa menciptakan manusia sebagai master untuk mengayomi masyarakat lingkungannya sesuai dengan era dan zamannya pasti mendapat keistimewaan yang di luar dugaan umum dan saya sangat percaya sekali Bongkarno itu sangat percaya dengan kekuatan gaib oleh karena itu Bongkarno juga melanjutkan budaya yang dilakukan oleh para leluhur khususnya Raja-Raja Jawa Raja-Raja Jawa itu selalu kontek komunikasi dengan energi di laut selatan dalam legenda umum disebut Ibu Ratu Mars ya kalau Mas Indra nanti pengen pengen apa ngesut itu saya punya batu ya batu gambarnya Ibu Ratu Mas heran saya itu batu itu digambar seperti lukisannya Basuki Abdullah cantik batunya cuma dua kepalan gitu ditaruh di kayu stigi dari pantai itu yang saya taruh di depan singgah sana itu untuk mengingatkan saya ya karena dan saya sebagai manusia baru percaya dengan kekuatan itu